Selamat siang Yang 12 waktu menado disini Kita membuat modul public speaking Penguasaan diri Merupakan langkah awal Dan penguasaan untuk menguasai topik pembicaraan Ini merupakan dasar nomor 1 Yang akan menjadi topik pembicaraan kita public speaking Perasaan nervous itu biasanya datang dari rasa percaya diri Dan ini harus dihindari Dan setiap kali kita akan tampil Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik Menyiapkan materi Nomor 1 adalah Membuat satu tujuan Yang hasil daripada Pembicaraan itu menjadi satu Objektif yang menjadi tujuan kita yang paling utama Dasar nomor 2 Kita harus mempelajari audiens Siapa saja yang akan hadir Di mana lokasinya Dan melihat secara langsung Soal sistemnya Apakah memenuhi syarat Agar suara kita bisa didengar Dan bagian yang paling penting juga adalah Kita selalu merasa Kalau Fokus pembicaraan kita ini Menjadi sesuatu yang positif bagi orang banyak Nomor 3 Dasarnya adalah Bila kita membuat satu kesalahan Dalam berbicara Ini Janganlah kita buat satu Rasa tidak Nyaman Kita harus mengalihkan Pembicaraan ke arah humor Atau Rasa imajinatif kita Berkembang Menjadi Satu rasa humor yang tinggi Dan mengagap audiens kita adalah Teman kita Yang akan Mengagumi kita Atau juga Memakrumi kesalahan Kesalahan kita Sebagai manusia biasa Dasar 4 Kita Fokus terhadap Message Atau juga pesan Jangan terfokus pada diri sendiri Bila terjadi Kesalahan teknis Dalam Sound system Ini dimakrumi Sebagai Musibah Atau juga Menjadi satu Kesalahan publik Yang Tidak membuat kita panik Memperseptakan produk Atau juga pesan penting Ini fokus pada Pesan sponsor Apa sponsor yang inginkan Itu Akan menjadi Suatu Tujuan kita yang utama Public speaking Saat ini Yang paling dibutuhkan Adalah Sebagai Sales Atau juga Sales promotion Sebagai seorang PR Kita Dituntut untuk Memberikan penampilan Yang terbaik Menjelaskan secara singkat Padat Bermutu Dan tidak memutar-mutar Ke arah yang Tidak menjadi tujuan kita Dasar lainnya Yang Tidak terlalu penting Tapi Harus kita perhatikan Yaitu Sikap tubuh Atau juga Body language Ini menjadi Perhatian Audience Utama Kebiasaan-kebiasaan Kita Yang biasanya Tidak kita Sadari Yaitu Biasa Menggaru-garu Atau juga Memutar-mutar Rambut Ada juga Yang biasanya Kalau Nervous itu Matanya Berkedip-kedip Bingung Mengerjitkan Alis Ini biasanya Juga Kebiasaan Kebiasaan kita Yang manusiawi Yang harus kita Hindari Pada saat Kita tampil Beri contoh Untuk Satu kasus Pembicaraan kita Misalkan Kesalahan produk Yang dimiliki oleh Produk kita Ini menjadi Satu Apa Hal yang Negatif Yang dimiliki oleh Produk Kita maklumi Sebagai Satu kelebihan Dari Produk lain Biasanya Produk itu Normally Atau juga Biasanya Yang diberikan Kepada Orang banyak Itu yang Baik-baiknya Saja Tapi Esensi Daripada Satu Sales Self Promotion Memberikan Gagasan Pemersalahan Kita Sebagai Sales Bagaimana Kita memberikan Pertanyaan Kepada Audiens Atau juga Memberikan Definisi Yang Merupakan Bedah Kasus Ada Juga Yang Memberikan Animasi Atau Video Yang Interaktif Terutama Dalam Memproduksi Satu Produk Kita Biasanya Mempunyai Tuntutan Yang Memberikan Satu Hasil Misalkan Untuk Produk Kosmetik Itu Adalah Hasil Yang Nyata Daripada Contoh Contoh Pasien Yang Sudah Berhasil Nah Ini Juga Harus Ditampilkan Biasanya Kita Memberikan Model Atau Juga Cara Cara Seseorang Memberikan Satu Presentasi Secara Langsung Dimana Model Itu Sendiri Akan Berbicara Seorang Sales Promotion Yang Baik Itu Adalah Menerapkan Teknik Opening Presentasi Agar Menarik Perhatian Audience Saran-saran Untuk Menyampaikan Aspek Utama Presentasi Yang Meyakinkan Saran Saya Antara Lain Membuat Action Yang Menggerakkan Audience Untuk Bertanya Atau Juga Mengambil Keputusan Memperbaiki Satu pesan Dengan Jelas Dan Jernih Menciptakan Menciptakan Rasa Percaya diri Dengan Antusiasi Antusiasi Mengatur Tempo Dan Menciptakan Momentum Yaitu Agar Bahasa Kita Bisa Diekspresikan Dengan Lebih Profesional Kita Memberikan Gestur Atau Juga Sikap Tubuh Yang Memenjelaskan Audience Untuk Lebih Aktif Bertanya Kita Menampilkan Juga Kontak Mata Kontak Mata Untuk Menciptakan Rasa Pertaya Atau Juga Trust Menciptakan Presentasi Yang Baik Dalam Self Promotion Itu Biasanya Menghilangkan Ketakutan Pertanya Audience Dan Juga Memberikan Kemampuan Dalam Teknik Yang Sederhana Dalam Relaksasi Atau Juga Relax Menyampaikan Ide Dengan Laporan Dan Persuasif Kita Pada Audience Demikian Pembicaraan Kita Untuk Topik Hari Ini Yaitu Modul Daripada Public Speaking Khusus Untuk Sales Promotion Kami Dari Manado Dr. Bliss Pramutadi Mengampaikan Salam Selamat Siang Tuhan Memberkati Terima kasih Terima selamat menikmati